Selamat pagi, sebelumnya saya minta izin karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan dan saya akan berbicara untuk jangka waktu cukup lama, saya akan buka masker saya tapi saya akan jaga jarak sama teman-teman supaya tidak terlalu dekat, boleh ya? Terima kasih. Saya sendiri dari tim UNICEF tapi saat ini bekerja bersama teman-teman di tim komunikasi publik KPCPEN KPCPEN ada yang pernah dengar? Belum ya, saya juga baru-baru ini saja dengar KPCPEN itu kepanjangan dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibentuk oleh berdasarkan Presiden nomor 82 tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 jadi selain Satgas, kemudian dibentuk komite untuk penanganan Nah, kita akan bicara tentang imunisasi Mudah-mudahan sesi kali ini akan membantu teman-teman untuk sedikit lebih paham tentang imunisasi Apa itu imunisasi? Saya mau teman-teman punya informasi dasar yang memadai dulu tentang imunisasi Oke, slide Nah, ini judulnya imunisasi harga mati 36 tahun yang lalu media sudah mengangkat topik imunisasi dan bilang imunisasi harga mati Maksudnya apa kira-kira? Tahun itu majalah Tempo mengangkat berita ini dengan konteks bahwa pemerintah saat itu mulai memperkenalkan program imunisasi Tapi saat itu imunisasinya masih berbayar dan sebagian masyarakat merasa cukup mahal Media kemudian menuntut bahwa imunisasi harga mati Harusnya imunisasi diberikan dengan harga yang kau buat anak-anak Karena anak-anak masih sistem imun tubuhnya, sekolah kedokteran masih berkembang Sehingga sangat rentang terhadap berbagai kemungkinan infeksi virus dan bakteri Jadi saat itu media posisinya sangat clear bahwa imunisasi harga mati Harusnya imunisasi disediakan dengan harga yang terjangkau buat anak-anak Indonesia Saat itu angka kematian Balita cukup tinggi Saat ini di Indonesia ada yang namanya program imunisasi dasar lengkap Imunisasi dasar lengkap yang diberikan gratis buat anak-anak Di bawah satu tahun, di bawah dua tahun, di bawah lima tahun dan untuk usia sekolah Jadi bayangkan 36 tahun yang lalu jenis imunisasinya mungkin baru beberapa Bisa dihitung jari dan harganya mahal Sekarang sebagian besar penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi sudah ada vaksinnya Dan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis buat anak-anak Indonesia Jadi cuma perlu datang ke poskesmas, ke posyandu, gratis Ini jenisnya Kalau yang dasar ini bayi baru lahir dapat HB, kemudian BCG itu pencegahan tuberculosis, TB Kemudian ada DPT, ada polio, polio itu beberapa kali Jadi masing-masing imunisasi itu ada jenisnya Kemudian untuk memperoleh kekebalan tubuh harus dikasih beberapa kali Kemudian nanti usia 18-24 bulan ada lagi Kemudian nanti SD dapat lagi Ini semua gratis, program Jadi saya mau teman-teman bisa bedain Ada imunisasi yang program Artinya itu disediakan oleh pemerintah Gratis, masyarakat tinggal mengaksesnya Untuk anak-anak sesuai usianya Jadi kalau kita tiba-tiba ingin dapat yang ini ya enggak bisa Ini karena khusus untuk anak usia itu Kenapa? Karena imunisasi itu hanya akan efektif Kalau diberikan di waktu yang tepat Dengan frekuensi yang benar Jadi kalau misalnya disini ada polio Empat dosis Itu harusnya di bawah satu tahun Tapi baru diberikan misalnya terlambat di usia 18 bulan Masih lebih baik Tapi efektifitasnya tidak sebaik Kalau diberikan di usia di bawah satu tahun Jadi gitu ya Imunisasi itu sangat spesifik kekebalannya Imunisasi BCG ya hanya bisa melindungi anak dari BCG Kemudian imunisasi polio ya hanya bisa melindungi polio Nah kemarin di Bandung menarik tuh ada diskusi Kenapa enggak makanan bergizi aja dan asi Anak-anak jadi kebal Enggak perlu diimunisasi Itu memang akan menjaga kekebalan tubuhnya secara umum Secara umum Tapi itu saja tidak mampu menghalangi dia Untuk terpapar oleh berbagai jenis virus dan bakteri Virus dan bakteri jumlahnya banyak sekali Jadi yang tadi tetap dilakukan Hidup sehat Tapi tetap harus divaksin Karena apa? Kalaupun nanti anaknya tetap kena Kalau sudah divaksin Dia tidak akan mengalami akibat yang terlalu fatal Saya balik dulu ke slide sebelumnya Ini tadi beberapa kata yang muncul juga ya Dari teman-teman Ada vaksin, ada vaksinasi, ada imunisasi Mungkin teman-teman masih bingung Tapi kira-kira kalau vaksin itu adalah zatnya Atau sediaan yang mengandung zat biologis Sebagai antigen spesifik dari virus atau bakteri Saya penekanannya disini spesifik Jadi vaksin polio hanya mampu mencegah polio Tidak bisa mencegah penyakit yang lain Jadi sangat spesifik Ini antigen Kemudian vaksinasi itu tindakannya Tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh Nah macam-macam modelnya Ada yang tadi dibilang suntik Ada yang ditetes Untuk merangsang sistem imun Jadi vaksin ini sebenarnya apa sih? Ya dia sebenarnya virusnya itu sendiri Tapi yang sudah dilemahkan Dimatikan sehingga tidak mampu membuat kita sakit Tapi mampu membuat sistem imun kita Kemudian bekerja Mengenali si virus Dan kemudian membentuk sistem pertahanan Dan ini teknologinya luar biasa Sudah berpuluh tahun Ini adalah Jadi imunisasi itu dikenal sebagai Intervensi public health Atau intervensi kesehatan masyarakat Yang paling efektif Imunisasi itu berhasil mencegah jutaan Kematian pada balitas setiap tahunnya Kita ada di sini hari ini nih Sehat Bisa jalan Bisa bicara sempurna Ini karena orang tua kita Imunisasi kita dulu Saat kita bayi Nah kemudian Imunisasi itu apa bedanya? Tadi ada vaksin Ada vaksinasi Imunisasi itu respon imun Yang terjadi setelah Pemberian vaksinnya Setelah divaksinasi Sehingga dihasilkan Antibodi terhadap antigen tersebut Dan timbul imunitas Atau kekebalan Untuk mencegah infeksi Di masa yang akan datang Jadi tubuh kita kemudian Membentuk Antibodi Terhadap Virus atau bakteri Tadi antigen Sehingga Kita bisa lebih kuat Nah ini istilah Imunisasi dan vaksinasi Sering dianggap sama Dan dipakai secara bergantian Lanjut Nah ini saya mau jelasin sedikit Supaya teman-teman Tidak bingung Tadi saya sebut-sebut Imunisasi dasar Buat anak balita Dan usia sekolah Itu namanya Imunisasi dasar Rutin lengkap program Itu berlangsung Terus menerus Setiap hari Setiap bulan Di posyandu Ibu-ibu datang Bawa anaknya Di imunisasi Nah ada lagi Imunisasi yang bersifat pilihan Artinya itu belum masuk ke jadwal imunisasi rutin Belum diberikan gratis oleh pemerintah Karena berbagai hal Mungkin Karena biaya terlalu mahal Karena kalau sudah masuk ke jadwal imunisasi rutin Program itu harus diberikan ke semua anak Yang memang eligible Bayangkan berapa komitmen Pembiayaan yang harus Ditanggung oleh pemerintah Itu kenapa waktu itu Tadi saya kasih contoh Majalah Tempo Advokasi Supaya ini diberikan gratis Nah yang pilihan ini silahkan dipakai Tapi hanya untuk mereka yang mampu Kalau mampu bayar Silahkan gitu ya Itu yang kedua Imunisasi pilihan Banyak jenisnya Misalnya imunisasi influenza Ya untuk orang dewasa Itu tidak masuk jadwal imunisasi rutin Tapi kalau punya uang Mau melakukannya Silahkan dan sangat bagus Untuk melindungi kita dari influenza Nah ada lagi satu jenis imunisasi Yang disebut ORI Outbreak, Respond, Immunization Imunisasi yang diberikan Ketika terjadi Wabah Atau pandemik Atau outbreak Atau KLB Kejadian luar biasa Nah tadi ada yang cerita Dapat imunisasi diphteri Sebenarnya kalau di jadwal imunisasi rutin Seusia Anda itu Tidak dapat imunisasi diphteri Iya enggak? Kita balik ke jadwal yang tadi Next slide Nah Diphteri ini adanya di DPT ini ya Diphteri pertusis dan tetanus Ada enggak usia SMA Di dalam jadwal imunisasi rutin? Enggak ada ya Tapi beberapa dari teman-teman Kemarin bilang dapat imunisasi diphteri Itu sebenarnya ORI Outbreak, Respond, Immunization Itu diberikan Karena pada saat itu Saya ingat sekali Itu tahun 2018 Indonesia mengalami KLB diphteri Bayangin Diphteri itu penyakit yang sudah lama hilang Tiba-tiba muncul lagi Dan memakan korban jiwa Banyak dan paling besar mahasiswa Kalau teman-teman ingat Pemberitaannya waktu itu Ada kampus yang menjadi klaster Dan itu yang meninggal Perkaitan Tidak Angkanya hampir 900 orang Jadi diphteri itu yang Kalau teman-teman buka Itu di dalam tenggorokannya Ada kayak selaput putih Dia sangat menular Gampang sekali menular Banyakan 900 orang meninggal Karena diphteri Kenapa? Kok bisa? Karena cakupan imunisasi itu Turun terus Jadi di imunisasi ini Saya memperkenalkan prinsip Yang namanya Heart Immunity Boleh dibilang Heart Immunity Kekebalan kelompok Jadi gini prinsipnya Saya mau jelasin ke teman-teman Kenapa nanti teman-teman Akan melihat Bahwa yang namanya imunisasi Tadi saya suruh pilih Hak atau kewajiban At the end ini dua-duanya Ini hak dan kewajiban Kenapa? Jadi gini Virus itu kan mudah menular Ini contohnya Covid yang paling gampang Orang ngomong Batuk di jarak tertentu Bisa kena Campak juga gitu Ada yang airborne Jadi airborne itu Bisa terbawa Virusnya melalui droplet Melalui udara Nah banyak penyakit itu Begitu mudahnya Menular Apalagi kita hidup di Misalnya kota-kota besar Yang naik kereta Yang perumahan padat Itu mudah sekali menular Nah Di imunisasi Ada prinsip yang namanya Heart Immunity Itu yang mau dicapai Itulah Tujuan besar dari program Imunisasi kekebalan kelompok Artinya Kalau sebagian besar Populasi Di imunisasi Maka populasi yang lain Yang kecil Yang karena Satu dan lain hal Tidak bisa di imunisasi Contohnya siapa? Anak yang masih terlalu kecil Balita misalnya Atau bayi baru lahir Atau orang tua Atau orang yang punya masalah Kekebalan tubuh Bayangin mereka tidak bisa di imunisasi Itu akan terlindung juga Otomatis Kalau yang lain Di imunisasi Tapi Heart Immunity itu Baru tercapai Kalau cakupan imunisasinya Tinggi Nah untuk setiap penyakit itu Beda-beda Ada yang 80% Ada yang 95% Semakin mudah Penyakitnya menular Semakin tinggi Coverage yang dibutuhkan Untuk diphteri Kalau tidak salah Waktu itu Cakupan yang dibutuhkan Sekitar 85% Nah karena sekarang ini Banyak orang Terekspos oleh berbagai Hoax Misinformasi Tentang imunisasi Takut imunisasi Macem-macem teorinya ya Ada teori konspirasi Ada isu halal haram Ada isu Apa lagi? Autis Macem-macem lah Jadi orang sekarang ini Lebih takut sama vaksinnya Ketimbang sama Penyakitnya Karena penyakitnya Sudah tidak kelihatan Program imunisasi ini Sudah 30 tahun Dan sudah berhasil Menghilangkan banyak penyakit Jadi orang lupa Bahwa ada penyakit yang bahaya Akibatnya Coverage imunisasi DPT itu turun terus Setiap tahun Aceh contohnya Pernah sampai 90% Turun sampai 40% Akibatnya apa? Virusnya menerbak lagi Menular lagi Sampai kemarin Kejadian Ada wabah Atau KLB Diphteri Di sejumlah provinsi Di Indonesia Dan memakan korban Nah untuk Hal yang seperti itu Kemudian dilakukanlah ORI Outbreak respon imunisasi Semua orang di usia tertentu Berdasarkan perhitungan epidemiologis Harus di imunisasi Untuk menghentikan Penularan lebih lanjut Jadi gitu Imunisasi ini Hak dan juga kewajiban Hak Karena kita berhak sehat Kita berhak terlindung Dari berbagai penyakit berbahaya Terutama anak-anak Karena di usia itulah Sisa kekebalan tubuhnya Belum sempurna Tapi imunisasi juga kewajiban Dalam aspek apa Gak bisa saya egois bilang Ah ini kan anak saya Terserah dong Saya imunisasi atau enggak Gak bisa karena apa Anak saya Kalau saya tidak imunisasi Bisa menulari Anak orang lain Gitu Jadi Imunisasi itu bisa Kayak Analogi sederhananya Kayak nyetir Kalau yang nyetir pasti tahu Gak cukup kita yang hati-hati sendiri Ya gak Kita mau hati-hati kayak apa Kalau yang lain ugal-ugalan Sangat mungkin kita ditabrak Diserempet Terus yang lain hati-hati Kalau kita gak hati-hati Juga kita bisa Keserempet Bisa jatuh Bisa nabrak Jadi Harus Semuanya kontribusi Lanjut Tadi saya udah bilang Ada imunisasi dasar ya Terus sekarang kita lagi mengalami Pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan Bersama UNICEF Kemudian mencoba melihat Bagaimana situasi Pelayanan imunisasi Di masa pandemi Kenapa sih kita ribut-ribut Tentang ini Semua ada PSBB Perekonomian terganggu Kesehatan Lebih lagi terganggu Tiba-tiba orang gak imunisasi Banyak Terus cokupannya turun Kira-kira apa yang terjadi Kita bisa mengalami Outbreak Penyakit-penyakit lain Yang sebenarnya udah hilang Karena imunisasi Jadi jangan sampai nih Saat kita sekarang Sedang outbreak Atau mengalami pandemi COVID-19 Tiba-tiba Karena cakupan imunisasi Difteri turun Kejadian lagi Wabah Difteri Karena polio turun Kejadian lagi Polio Karena campak turun Imunisasinya Kejadian lagi Kebayang gak Udah lagi Pandemi COVID-19 Kita ngalamin Wabah penyakit yang lain Yang sebenarnya Bisa dicegah Kalau saja orang imunisasi Tapi ternyata di masa pandemi ini Banyak tantangan Buat orang imunisasi Jadi Sekarang semua orang Menunggu vaksin COVID-19 Kapan akan datang Kapan clinical trialnya selesai Kapan akan dikeluarkan izinnya Vaksin yang mana Nanti yang akan dipakai Lupa Bahwa sudah ada Banyak sekali Vaksin-vaksin lain Yang sudah terbukti efektif Dan bisa mencegah Masyarakat Indonesia Dari berbagai penularan Virus yang berbahaya Jadi ini pesan Kunci Yang saya ingin Teman-teman Sampaikan Keluar sana Bahwa Sambil menunggu Vaksin COVID-19 Tetap disiplin Jalankan protokol kesehatan Dan tetap Imunisasi dasar Sudah ada vaksinnya Gratis Jadi Kalau lihat ibu-ibu Yang punya anak balita Punya anak sekolah Diingetin Sudah vaksin belum Jangan sampai kita mengalami Double burden Namanya Beban ganda Bayangin sistem kesehatan Sekarang yang sudah Hampir kolaps Karena imunisasi Kemudian Harus mengatasi lagi Wabah yang lain Kemudian dari masyarakat Udah lah kena COVID Udah lah gak bisa kerja Tiba-tiba Kena anaknya penyakit yang lain Kira-kira gimana Kalau sakit itu bukan Cuma masalah repot Bolak-balik ke rumah sakit Kalau sebagai orang tua Itu kerasa banget Rasa khawatirnya Anaknya kenapa Kemarin baru ada kajian Katanya kalau orang yang Kena COVID Kira-kira Dengan masa perawatan Average Atau rata-rata 15 hari Itu biaya yang dikeluarkan Hampir 184 juta Bayangkan Dan kalau harus kena penyakit Yang lain akan seperti apa Nah Hasil surveinya Seperti ini Kita tanyakan ke masyarakat Apakah Anda akan membawa Anak Anda untuk imunisasi Dalam masa pandemi COVID Sebagian besar jawab ya Tapi banyak yang Masih bingung Bawa gak ya Terus kita tanya lagi Pertanyaan lainnya Silahkan Apakah dalam 2 bulan terakhir Selama masa pandemi COVID Anda Atau keluarga Anda Pernah datang Kelayanan imunisasi Untuk memberikan imunisasi Pada anak Anda Jawaban yang ya Sama tidak Hampir kurang lebih sama Jadi tadi Walaupun bilangnya mau Ya 65% Ketika ditanya Oke Dalam 2 bulan terakhir Bawa anaknya ke posyandu Gak untuk imunisasi Setengahnya Ternyata enggak Kebayang gak Berarti sekarang Imunisasi coverage nya Turun apa naik Akhirnya Berdasarkan data ini Kita advokasi lah Ke pemerintah Akhirnya sekarang Pemerintah udah ngeluarin Protokol pelayanan imunisasi Di puskesmas dan rumah sakit Sebenarnya bukan hanya imunisasi Tapi layanan esensial lainnya Buat anak dan ibu Ini banyak sekali yang terganggu Alasannya banyak Kenapa orang tua Gak mau datang Takut anaknya terinfeksi Kemudian dari segi layanan Juga saat-saat di awal itu APD belum tersedia Jadi Petugas juga Masih belum siap Kemudian banyak juga Resource yang dialihkan Untuk Penanganan COVID Jadi untuk program yang rutin ini Banyak yang terbengkalai Nah berdasarkan Hasil assessment ini Kemudian sekarang Sudah mulai Perlahan-lahan menjadi Lebih baik Lanjut Nah ini yang tadi saya bilang Kalau ini gak diperhatikan Bukan tidak mungkin Di masa pandemi ini Kita akan mengalami KLB Wabah Ataupun Kejadian luar biasa Dari penyakit-penyakit lain Yang sebenarnya Sudah hilang Dan bisa ditangani Dengan imunisasi Lanjut Nah ini ada video singkat Boleh tolong diputer Kelayanan imunisasi Pada masa pandemi COVID-19 Memang sangat terdampak Terhadap Pelaksanaannya Di Valitas Kesehatan Baik itu Posyandu Poskesmas Dan rumah sakit Kalau dia tidak di imunisasi Atau imunisasinya Tidak lengkap Maka antibody Atau set kekebalannya Tidak ada Atau tidak mencapai Kadar yang optimal Untuk melindungi Anak tersebut Jadi Tidak heran Baik masa pandemi COVID-19 Atau setelah Masa ini berakhir Itu penyakit-penyakit Yang bisa dicegah Dengan imunisasi Terjadi peningkatan kasus Harapannya Segala upaya Kita lakukan Untuk bagaimana Di masa pandemi COVID-19 ini juga Imunisasi itu Tetap berjalan Prinsipnya adalah Tetap melakukan Protokol kesehatan Menjaga jarak Pakai masker Orang tua pakai masker Yang mengantar pakai masker Kemudian Petugas kesehatan Juga pakai masker Lalu Harus disediakan Untuk cici tangan Baik itu pakai sabun Di air mengalir Juga dengan hand sanitizer Semua orang tua Sayang dengan anak-anak Oleh kanit Saya menghimbaui Pada semua orang tua Untuk melengkapi Imunisasi dasarnya Sampai 9 bulan Dan melengkapi juga Sampai usia 18 bulan Dengan imunisasi Anak kita tetap sehat Oke baik Boleh lanjut ke slide berikutnya Banyak faktor Sebenarnya yang memutuskan Orang untuk Akhirnya membawa Anaknya imunisasi Atau enggak Atau Akan mengimunisasi dirinya Atau enggak Satu Ternyata pengetahuan Mengenai manfaatnya Kalau tahu manfaatnya Lebih mungkin Orang akan Imunisasi Kalau Kemudian merasa Kualitas layanan Imunisasinya baik Lebih mungkin Kemudian Pengalaman Kalau sudah merasakan Terus merasa Oh ya ternyata Pelayanannya bagus Petugasnya ramah Saya diedukasi Kemudian lebih mungkin Ketersediaan lainan Dan lain sebagainya Tapi saya mau bilang Bahwa Keputusan akhir Seorang Di imunisasi itu Faktornya banyak Kemungkinan dropnya Juga banyak Ya Tadi pengetahuan Di sini nomor satu Saya mau bilang Bahwa pengetahuan itu Penting sekali Untuk Perubahan perilaku Perubahan perilaku ini Bicara perubahan perilaku Yang lebih baik Tapi pengetahuan saja Tidak cukup Perlu faktor lain Untuk membuat Terjadinya perubahan perilaku Kalau di imunisasi Contohnya gini Kalau saya seorang ibu Punya anak balita Mau bawa imunisasi Anak saya Oh saya sudah dengar nih Ada kader Ada bidan Kasih Penjelasan Harus imunisasi Supaya anaknya kebal Tidak gampang sakit Kalau anak sakit kan Keluar biaya Anak tidak sekolah Orang tua repot Oke saya mau berangkat Hari saya mau berangkat Suami saya tanya Mau kemana Mau bawa anak imunisasi Tidak usah Tidak ada label Halalnya Atau tidak usah Anak kalau habis di imunisasi Malah demam Banyak ya Orang tua itu ternyata Masih banyak khawatir loh Kalau anak demam Setelah pas ke imunisasi Padahal sebenarnya itu normal Itu menunjukkan Sistem imunnya Sedang bekerja Melawan tadi virus Jadi banyak sekali itu proses Itu kenapa Yang internal penting Pengetahuan Sikap Tapi lingkungannya Environmentnya Itu harus dibangun Itu yang disebut Enabling environment Kenapa kemudian Polisinya Kebijakannya harus Mendukung Misalnya kalau ada Polisi Oh anak harus lengkap Imunisasinya Untuk masuk sekolah Jadi ada dorongan Atau kemudian Di luar banyak sekali Pemberitaan positif Tentang imunisasi Lebih banyak orang tahu Seperti teman-teman Agen-agen yang Kalau ketemu ibu tadi Oh bagus kok Imunisasi Benar tuh Imunisasi bisa bikin Anak kebal Jadi yang kita lakukan ini Mengimbangi lingkungan Sehingga para orang tua Para ibu Para ayah Kemudian paham pentingnya Imunisasi Dan menjadi dukungan Memberikan dukungan Menjadi enabling environment Buat si ibu Untuk kemudian memutuskan Pergi imunisasi Lanjut Nah ini tadi saya bilang Mulai dari pengetahuan Ini journey of immunization Di UNICEF kita bikin Framework ini Untuk tahu Dimana sih sebenarnya Bottleneck-nya Dimana sih challenge-nya Mulai dari knowledge Ini harus dibenerin Niat Preparation Point of service Tadi tempat layanannya Experience-nya Kemudian after service-nya Nanti COVID Dua dose Ada jarak Kira-kira kalau dose pertama Experience-nya tidak bagus Akan datang gak Dose kedua Ini PR sekali buat kita Lanjut Saya mau kasih lihat teman-teman Betapa Usaha Untuk menyediakan Imunisasi secara merata Buat semua anak Kalau UNICEF kan Take line-nya For every child Every child Bukan cuma yang ada di Jakarta Di Bandung Tapi juga yang ada di Kalimantan Sulawesi Sampai kedalaman Papua Yang sudah naik pesawat pun Harus tambung helikopter Harus jalan berhari-hari Dan vaksinnya Harus disimpan Dalam suhu tertentu Dua sampai delapan derajat Karena kita banyak pakai Inactivated vaksin Itu harus pakai Cool box Listrik belum tentu Ah Ada Jadi bayangkan dari Tadi kita ngomongin Aspek demand Ini aspek supply-nya Distribusinya itu Juga luar biasa Kalau ngomong Indonesia Saya pengen nanti Mungkin teman-teman Yang kuliah disini Bisa ikut KKN Atau Praktek di wilayah Pedalaman Papua Saya pernah ke Yahoo Kimo Ada teman-teman Dari fakultas kedokteran Baru deh Ngerasain gimana kerja Public health Di wilayah terpencil Seperti itu Nah video ini Nunjukin gimana Kita distribute vaksin Dari mulai sampai Di bandara Terus sampai ke Pedalaman Papua Buat teman-teman Punya bayangan Supaya tahu Kalau ada vaksin Di Indonesia Di Jakarta Gampang diakses Gratis Bisa lebih appreciate Dan mau memanfaatkannya Silahkan diputar Gampang diakses 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini kalau bicara imunisasi Tadi bicara kewajiban, bicara hak juga Ini hak anak-anak yang tadi juga Anak-anak yang ada di pedalaman Yahoo Kimo Dia berhak untuk dapat vaksin Dengan kualitas yang sama Dan agar terlindung dari polio Jadi kalau bicara vaksin, bicara equity Bicara hak yang sama Makanya harus digratisin Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh